ini kita dituliskan kanan kiri karena cukup vital orang enggak tahu kita mau belok kiri atau kanan apa yang rusak flasher ya Pak harga berapa itu flasher ya sama ini selangnya yang kemarin cuman pakai selang biasa ini tadi kempes ya cuman klaimnya hilang klaimnya hilang ini lagi mau dipilihkan dulu klaimnya sama ini ini aku minta diperbaiki kalau soketnya udah Pak soketnya udah yang ini bukan yang bapak sudah dibutuhin soketnya juga aman jalurnya yang belum ketemu dibantu sekalian mas dibantu cek Hai sama yang nalpot itu karena karetnya enggak ada cariin sekalian Pak Mas kalau karetnya itu tukang nalpot tukang nalpot ya Oh ya ya udah yang ini aja Mas ini biar beres Mas ini sekarang ngeri ya Mas kalau RPM nya naik tinggi itu pasti mesin jadi panas Mas jadi soketnya enggak ada masalah yang di bawah ya mungkin kabelnya ya jadi ini yang ini ternyata fungsinya untuk suhu juga tapi ini untuk mengirim sinyal ke eq 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 jadi kalau panas dia bisa di starter gitu dan ini ini sudah di cek ini kondisinya normal nah yang di bawah itu yang temperatur jadi kalau nyari temperatur yang ada di bawah situ nah itu kelihatan gak ya nah itu tuh gedein gak bisa ya fokusnya ke kabel intinya itu tuh ya di situ tuh itu adalah sensor temperatur dan dia juga normal cuman gak tau kabelnya putus atau tidak jadi ini flashernya udah rusak ya apa ya ya udah mau di jalan rusak di jalan rusak jadi panas ya lama-lama penggunaan lama lama-lama jadi awalnya nanti bisa lama-kelamaan dia mati-mati-mati gitu ya manjer dulu diem dulu gini diem dulu ini saya belikan nanti saya pasangkan disini bisa bisa ini kan tinggal colok gitu oh yaudah pasang diri juga bisa bongkarnya saya gak bisa pasang sendiri bisa ya ini kan coloknya gak ada yang lain beda sama ini yang lain beda ya soketnya itu ya udah berumur selangnya nyedot ke intake manifold selang yang kemarin buat cadangan ya buat cadangan itu gepeng gepeng akhirnya RPMnya jadi tinggi iya kan ini gak gak ada ya itu yang jadi oh iya iya segeri saya kan aduh mesinnya jadi panas sekali iya kan emang tidak ya ini ini ya mas sama selang yang nasi ya itu kan bagus iya iya jadi bisa juga tapi gak bisa nah sekarang tinggal yang menyebabkan dia RPMnya tinggi ya ini sekalian di cek throttlenya ya throttle sensor yang kemarin saya pasang sendiri coba yang saya bilang tadi masih dengan cek pas saya pasang itu ada yang pecah plastiknya yang ya disini tuh ada plastiknya gitu nah warna warnanya krem atau apa gak ngefek tapi ya yang sebelumnya itu saya kan gak tau cara masangnya kayak gitu jadi saya langsung masukin kayaknya dia itu naik turun naik turun mitunya RPMnya yang bawaan aslinya selamat menikmati 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 Oke sekian dulu Udah mudah bermanfaat Dan semoga mobil ini udah enak Gak ada kendala apapun Itu tadi bunyi-bunyi Di skenalpot itu karena Kemarin diikat pakai kawat doang Ketemu besi jadi bunyi-bunyi Mudah-mudahan Bisa gak bunyi Sampai rumah mau saya kasih Semacam karet gitu Terus ban depan ini terlalu tipis Gampang banget benjol dan sebagainya Mungkin akan saya ganti yang lebih besar Karena mobil ini juga Kayak agak Kayak agak turun gitu dia ke depannya nih Bannya mau saya ganti yang lebih tebal Alhamdulillah guys Ini udah selesai diperbaiki Paket tadi pas diperbaiki Saya coba jalan Itu kan tadi jalan Monosari ya Saya belok kiri ring road itu Ke arah Kalau setelah perempatan Monosari kan Perempatan kota gede itu Ring road Itu pas saya coba Untuk RPM segala macam normal Tapi untuk ngeramp dia Dia pakem Habis itu gak pakem Lebih parah dari yang sebelumnya Akhirnya saya Sampai perempatan jalan kota gede itu Saya ke kiri lagi Terus kiri lagi Balik saya ke bengkel Nah ternyata tadi kabelnya Atau selang yang baru dipasang itu Itu dia memiliki one way Sistem ya Nah itu ternyata membuat Sirkulasi udaranya itu malah kurang lancar Jadi setelah dia Rem pakem itu Dia jadi terhambat Kalau mau ngerem lagi Dan seterusnya gitu Sekarang saya balik lagi Sama dia Dikeluarin Dilepas itunya Yang one waynya itu Dan alhamdulillah Sekarang sudah Sangat Enak sekali Pakem banget Jadi ini udah solve Semuanya Send juga bisa nih Nah ini bisa nih Dan dia kan gak bisa itu Flashernya udah diganti Flashernya itu kalau online Saya gak nemu yang mirip Tapi Kayaknya bisa diakali Pake punyaannya Toyota Kijang itu Seharga 20 ribuan 30 ribuan Cuman ini tadi Karena pengen cepet selesai Saya suruh cariin di tiket sini Nah itu harganya di 150 ribu Tapi katanya sama persis Gak perlu ada yang di Ubah-ubah Soketnya dan sebagainya Yaudah lah ya Kita beli aja Itu 150 Sama jasanya itu 50 Selangnya ini Sama klemnya itu 100 Jadi total 300 Itu udah sama jasanya semuanya Termasuk tadi dia juga udah Bantu saya Benahi throttle sensornya yang Kurang Baik Kayaknya lepas plastiknya Dan ternyata itu Memiliki fungsi ya Tadi kalian lihat videonya Mungkin bisa dilihat Jadi sekarang ini Kondisi mobilnya udah lebih enak Cuman ada masalah baru lagi Selalu ada masalah ya Ini Di Persenalan ini bunyi-bunyi dia Khususnya ketika Apa namanya Kalau lagi Saya tekan kopling Kopling saya masukin Dia bunyi Nah Ini saya lagi tekan kopling Bunyi banget ya Jadi itu Gak tau itu Masalahnya dimana Ini gak bunyi dia Tapi ini bukan Permasalahan baru sih Sebenarnya dulu udah pernah Saya bawa ke Carvix Sama Carvix Ada yang dilas Justru setelah dilas itu Jadi kayak Bunyinya makin parah Cuman sebelum dilas itu Bunyinya memang gak parah Tapi saya kayak Khawatir kayak Kadang-kadang nyangkut gitu loh Entah apanya lah Jadi Ini adalah permasalahan baru Yang harus kita selesaikan Kedepannya Tapi gak urgent sih Cuman berisik aja dia Yang jelas Kalau rem tadi kan urgent ya Terus mesin Kalau RPM tinggi Itu urgent Ini udah enak banget Ini udah Ambilnya AC nya yang kemarin Nah ini AC kemarin Saya bawa ke Denso Biayanya cukup mahal ya guys Saya gak akan Buka disini akhirnya Tapi yang jelas Perbaikannya banyak Ganti evaporator juga Dan dia kan otomatis Ganti olinya Mas Isi freonnya Tapi kurang dingin Dan ini fungsi yang Nomor 2 Nomor 3 ini Nomor 1 2 3 ini sama Jadi ini ada Mungkin ada yang kurang Betul ininya Dia settingnya Hanya yang nomor 4 ini Dan ini kalau pagi panas Kayak gini Jadi Apa ya Kurang dingin lah Sebelumnya ini memang rusak Ya apa ya Bocor Tapi dingin banget Apakah dia Isi Freonnya kurang Apa gimana Kita akan bawa kesana lagi Karena masih garansi Seperti itu ya Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih